Intro Kalau jalan-jalan ke Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, gak lengkap jika belum mencicipi sajian legendarisnya, yakni Sob Empal, Buhari Yoko. Berada di Jalan Veteran, tempat ini sudah hits dari tahun 40-an. Saya pun langsung tertarik untuk mencoba. Kali ini saya mau sarapan di tempat yang udah terkenal banget dari tahun 40-an nih. Katanya sih rasanya gak berubah dari dulu masih sama, makanya saya mau langsung cobain. Saya duduk ya, Bu ya. Iya, mari. Jika biasanya Sob terdiri dari wortel, kentang, dan sayur-sayuran, kalau di sini sedikit beda. Yang ini satu mangkuk Sob berisi bihun, kol, dan taburan bawang goreng. Walaupun tergolong sederhana, tapi rasa tetap konsisten dari zaman sebelum merdeka. Sang pemilik sekarang merupakan generasi ketiga yang berupaya melanjutkan usaha keluarga dengan pertahankan cita rasa. Ini khas mundilan dan ini resep turunan. Jadi saya sudah turunan ketiga. Terus yang membuat orang banyak yang ke sini pertama kali itu empalnya empuk dan selalu fresh. Penyantap Sob ini terasa lengkap jika dipadukan dengan empal atau paru. Daging empal dan paru disajikan lebih empuk dari biasanya karena sudah direbus terlebih dahulu selama 10 jam. Peralatannya pun masih sederhana, menggunakan tungku dan berbahan bakar arang, supaya bumbunya lebih meresap ke dalam daging. Hangat dan segarnya rasa Sob empal ini jadi incaran para wisatawan. Gimana ya, kuahnya tuh ringan, gak yang gimana-gimana gitu. Pokoknya rasanya tuh kuahnya tuh enak banget gitu loh, gak asingnya tuh pas, gurinya pas, terus empalnya juga lembut banget gitu. Setiap harinya 300 mangkuk bisa ludes terjual. Dan hidangan yang dinanti datang. Saatnya saya mencicipi sop empal legendaris ini. Hmm, segar! Jadi disini tuh menu sopnya ada dua, mau pake empal atau pake paru. Tapi saya pesen dua-duanya nih, karena penasaran kan sama rasanya. Dan ternyata pas udah dimakan, emang bener ya rasanya itu empal dan parunya ini empuk banget, gak susah dikunyah. Udah gitu juga bumbunya itu meresap banget di dalam empal dan juga parunya. Pokoknya enak, saya mau lanjutin makan ya. Sop empal buhari Yoko buka setiap hari dari pukul 6 pagi sampai jam 4 sore. Cukup dengan 25 ribu rupiah, kamu sudah bisa mencicipi nikmatnya sop empal legendaris khas Muntilan. Alisha Mediana, Vicky Muhammad, melaporkan untuk NET. Terima kasih.